Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk berjalan menjadi tinggi Terima kasih Jangan lupa jadi untuk menemukan Indonesia Saya melunikah Indonesia yang baru Ini adalah hal yang baru Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketumpai Sesi di mana kami, saya sebagai Menteri Pemerintahan Warraga sudah memberikan statement resmi di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia itu bisa kami pastikan, itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang W.O. Tim Nas Indonesia menang W.O. 3-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika sang lawan menolak tampil di Indonesia Tim Nas Indonesia menang walkover atau W.O. 3-0 atas Bahrain di match day ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika sang lawan menolak tampil di Indonesia mengutip dari FIFA Legal Handbook edisi September 2024 tepatnya di poin 28 tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3 saat ini Bahrain sedang menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia setelah menjadi perhatian karena diduga dibantu wasit Ahmed Alkaf saat Bahrain menjamu Tim Nas Indonesia pada Kamis 10 Oktober lalu kali ini Federasi Sepak Bola atau BFA yang menjadi sorotan dalam rilis yang dikeluarkan pada Rabu 16 Oktober 2024 sore BFA meminta FIFA dan AFC memindahkan venue laga match day ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan Tim Nas Indonesia versus Bahrain pada selasa 25 Maret 2025 Paham sang pemain mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia kelar laga 10 Oktober lalu BFA meminta FIFA dan AFC agar laga tim nasi Indonesia versus Bahrain dikelar di luar Indonesia atau di tempat netral Lantas, apa respon PSSI? PSSI melalui sang exko Arya Sinulingga memastikan akan bersurat ke AFC dan FIFA untuk meminta agar laga tim nasi Indonesia versus Bahrain tetap dikelar di tanah air PSSI akan menjamin keamanan personal tim nasi Bahrain baik di dalam maupun luar stadion ia memastikan Indonesia memiliki warga yang ramah menarik menanti respon dari AFC dan FIFA satu yang pasti harapannya laga tetap dikelar di Indonesia demi mengusung penuh jiwa sportivitas sekaligus memperbesar peluang tim nasi Indonesia meraih kemenangan Roberto Mancini meninggalkan tim nasi Arab Saudi setelah hasil buruk di empat laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pelatih asal Italia itu sudah memberi kode akan meninggalkan squad Green Falcons ex pelatih Inter Milan itu menyukai salah satu komentar netizen Arab Saudi yang meminta dirinya meninggalkan tim nasi Arab Saudi hal ini menandakan pelatih 59 tahun itu selangkah lagi meninggalkan jabatan pelatih tim nasi Arab Saudi posisi yang seharusnya ditempati hingga 30 Juni 2027 tak cuma di akun Instagram Roberto Mancini besakan agar Mansio mundur juga ramai di sejumlah akun sepak bola Arab Saudi salah satu akun adfootball underscore li 5 menyebut Roberto Mancini akan meninggalkan Arab Saudi kemudian posisi juru taktik tim nasi Arab Saudi untuk sementara digantikan pelatih caretaker yang kini membesut klub Liga 2 Arab Saudi Al-Hazim Saleh Al-Muhamadi Roberto Mancini menjabat posisi pelatih tim nasi Arab Saudi sejak Agustus 2024 selama 14 bulan membesut tim nasi Arab Saudi ia memimpin Al-Bulaihi dan kawan-kawan dalam 18 pertandingan hasilnya Arab Saudi hanya mendapatkan 7 menang 5 imbang dan 6 kalah parahnya lagi di bawah ketiga kualifikasi pila dunia 2026 zona Asia Roberto Mancini gagal memberikan kemenangan di tiga laga kandang awal dari tiga laga kandang itu Arab Saudi ditahan tim nasi Indonesia 1-1 dan Bahari 0-0 serta tumbang 0-2 dari Jopang tak heran banyak pecinta sepak bola Arab Saudi yang meminta agar Roberto Mancini dipecat jika ini terjadi praktis sangat memilukan bagi Mancini tiga tahun lalu masih memenangkan trofi piala Eropa bersama Italia kini Roberto Mancini diambang dipecat tim peringkat 50-an dunia lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? tulis di kolom komentar ya selamat menikmati Pemain keturunan asal Belanda ini sepertinya sudah takdirnya untuk tim nasi Indonesia Pemain keturunan asal Belanda yang belakangan namanya sempat menjadi perpinjangan fans Garuda yang di Jairo Redewald sepertinya memang sudah ditakdirkan membela skuat tim nasi Indonesia pasalnya 10 tahun yang lalu media Ayaks Amsterdam pernah mengekspos pertemuan Jairo Redewald dengan keluarganya asal Indonesia kita tahu jika pemain yang saat ini membela klub Belgia Royal Anwerp itu tengah santer dikabarkan berpotensi menjalani proses naturalisasi menjadi WNI ketika dirinya bermain untuk ayak Amsterdam pada tahun 2014 silam Jairo ternyata pernah mengunjungi Indonesia bersama dengan klubnya itu eks pemain Crystal Palace itu pun menemui keluarganya yang merupakan sepupu dari neneknya Ronnie Marcus dan istri menariknya Ronnie Marcus merupakan mantan pesepak bola Indonesia yang pernah memperkuat tim Maluku All Stars mengetahui hal tersebut Jairo dengan PD mengatakan jika darah sepak bola memang sudah mengalir di dalam keluarganya beliau ini adalah saudara sepupu dari nenek saya tadi diberitahu ada tamu nunggu di bawah dan ternyata benar dia memang saudara saya tentu saya senang bisa berjumpa ujar Jairo terkait kemungkinan Jairo Redewald menjadi bagian dari tim nasi Indonesia ternyata pernah diungkapkan juga oleh YouTuber Yusa Nugraha dalam salah satu video yang diunggah Yusa Nugraha mengatakan jika dirinya mendapatkan informasi dari salah satu rekannya di Belanda yakni Danny Lahr Yusa mengatakan jika Lahr membocorkan kabar kalau Jairo Redewald sedang dalam proses naturalisasi baik kelahiran 1996 yang saat ini berusia 28 tahun itu tercatat pernah mencicipi kasta teratas Liga Inggris bersama Crystal Palace tujuh musim merumput di Liga Primer Inggris Jairo Redewald harus meninggalkan Stelhurst Park dengan status bebas transfer di awal musim ini Jairo memutuskan untuk bergabung dengan Klub Liga Belgia Royal Unwrap di awal musim ini dengan potensi dan minat yang tinggi dari kedua pelah pihak publik Indonesia pun semakin antusias menantikan kepasian mengenai bergabungnya Jairo Redewald ke tim nasi Indonesia Apakah Jairo akan menjadi bintang baru yang bersinar di squad Garuda? Kita tunggu saja kabar selanjutnya Pemain VTC Arnhem Miliano Jonathans terbuka perkuatim nasi Indonesia Asuhan Sinteyong Pemain VTC Arnhem Miliano Jonathans mengatakan terbuka untuk memperkuatim nasi Indonesia Asuhan Sinteyong Pernyataan ini disampaikan winger 20 tahun itu saat menjalani wawancara dengan ekspes sepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda Yusanugraha Iya mereka pernah satu kali hubungi saya tapi itu sudah lama Kayaknya mereka pernah kontak lagi tapi melalui agen saya dan ayah saya Sehingga saya bisa fokus ke sepak bola kata Miliano Jonathans Suatu kehormatan jika itu terjadi mendapat penawaran membela tim nasi Indonesia Buat saya ketika membuat keputusan saya tidak mengambilnya sendiri Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu dengan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya Lanjutnya Miliano Jonathans sendiri memiliki daerah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat Medio Juli 2024 pemain yang memiliki gaya permainan seperti Arhan Robben ini berkesempatan mengunjungi Indonesia Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda Nenek saya sangat jago memasak kata Miliano Jonathans Bicara kualitas jangan meremehkan pemain yang satu ini Saking takutnya kehilangan jasa Miliano Jonathans, VTC Arnhem menyodorkan kontrak profesional pada 2020 atau ketika usianya baru 16 tahun Setelah mendapatkan kontrak profesional, Miliano Jonathans tak langsung menjadi pemain reguler VTC Arnhem yang saat itu pentas di area divizie Ia baru mencatatkan debut di area divizie pada pekan ke-30 2021-2022 Semusim berselang, Miliano Jonathans tampil 12 kali Sementara pada 2023-2024, Miliano Jonathans hanya 6 kali tampil di area divizie Minimnya menit tampil yang didapat Miliano Jonathans musim lalu karena winger 20 tahun ini mengalami cedera ACL Alhasil ia pesan membela VTC Arnhem dari Oktober 2023 hingga akhir musim lalu Baru di musim ini, Miliano Jonathans menemukan permainan terbaiknya bersama VTC Arnhem yang berkompetisi di Arsenal Divizie 2024-2025 Dari tujuh pertandingan, Miliano Jonathans mengemas 3 gol dan 1 asis Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya We are a sleeping giants, I mean 282 million populations, 60% demography below 30 years And football is the number one sports in Indonesia Komentar berkelas ditunjukkan Eliano Reinders usai dicoresin Teong dari skuad Timnas Indonesia melawan Timnas Cina Alih-alih marah, pemain VTC Swally itu malah menunjukkan respon luar biasa Nama Eliano menghilang dari daftar skuad Timnas Indonesia melawan Timnas Cina selasa 15 Oktober lalu Padahal adik dari Tijani Reinders itu sebelumnya turun pada laga kontra Timnas Bahrain Manager Timnas Indonesia Sumarji menuturkan penjuretaan Eliano berkaitan dengan kebutuhan taktik Sinteong Alhasil, pemain berusia 23 tahun itu absen pada match D4, grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia tersebut Alih-alih mengamuk, Eliano justru memberikan respon positif Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, ia berterima kasih atas dukungan yang didapat Penceretan Eliano justru menimbulkan tanda tanya di kalangan penggemar sepak bola Sebab Timnas Indonesia tak klub 1-2 dari Timnas Cina Kedua gol Cina dicetak oleh Behram Abdueli dan Zhang Yuning Sementara Indonesia memperkecil skor lewat Tom Hai Apalagi sejumlah pemain disebut tampil di bawah standar pada laga itu Celakannya pemain-pemain tersebut berada dalam posisi yang bisa diisi oleh Eliano Patut dinanti apakah pemain kelahiran 23 Oktober 2000 itu akan dapat panggilan lagi atau tidak Ada pun Timnas Indonesia baru akan bermain lagi pada November 2024 Squad Garuda dijadwalkan menghadapi Timnas Jepang pada 15 November di Jakarta Kemudian mereka menjamu Timnas Arab Saudi pada 19 November juga di tempat yang sama Di sisi lain, sebanyak 5 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia yang wajib datang sebelum Maret 2025 Akan diulas Garuda Sportivo Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur runner-up grup C Sebab hingga match day keempat grup C Timnas Indonesia yang menempati posisi 5 dengan 3 angka hanya terpau 2 poin dari Australia di tempat kedua Atau batas akhir tim yang lolos ke Piala Dunia 2026 Selanjutnya, pada November 2024, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi Seminimal mungkin, Timnas Indonesia mesti mendapatkan 3 poin dari 2 laga tersebut Melihat materi pemain sekarang sudah cukup bagi squad Garuda mengemas 3 poin dari 2 laga di atas Barulah pada Maret tahun depan, personel Timnas Indonesia diharapkan jauh lebih mentereng ketimbang sekarang Pada Maret 2025 dan Juni 2025, Timnas Indonesia total melakui 4 pertandingan Dari 4 pertandingan itu, squad Garuda bisa membedik 9 angka Jika ditotal dengan raihan poin di November 2024 dan saat ini, koleksi 15 angka di raup Timnas Indonesia Hasil itu disinyalir sudah meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Dan berikut 5 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia yang wajib datang sebelum Maret 2025 Di urutan kelima ada Jero Redewald Tom Hai belum memiliki tandem ideal di lini tengah Ivar Jenner dan Atan Chuaun terlalu mudah untuk diadalkan sebagai tandem Tom Hai Pengalaman Jero Redewald mengawal lini tengah Crystal Palace pun akan sangat diputuhkan Timnas Indonesia Yang memburu tiket Piala Dunia 2026 Di urutan keempat ada Pascal Strike Kehadiran Pascal Strike sangat diputuhkan Timnas Indonesia Dalam bola 3-4-3 Rajikan Sinteyong, Pascal Strike dapat membentuk trio kuku bersama Mesil Gers dan Jay Izes Saat ini, back tengah sebelah kiri merupakan salah satu titik lemah Timnas Indonesia Kelvin Ferdong lebih cocok diperankan sebagai wingback kiri ketimbang back tengah sebelah kiri Di urutan ketiga ada Mauro Jilsra Di saat Rafael Strike did log, kehadiran Mauro Jilsra dibutuhkan Sinteyong Bertipe goal-getter, penjarah 19 tahun ini dipercaya dapat menyelesaikan peluang sekecil apapun menjadi goal Di urutan kedua ada Ole Romeni Ole Romeni merupakan pilihan terbaik yang dimiliki untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia Selain Fassi diandalkan sebagai goal-getter, Ole Romeni dikenal sebagai winger kanan nan lincah Berkat bantuan Ole Romeni, sang klub FC Utra berada di jalur juara Liga 1 Belanda musim ini Hingga pekan ke-8, FC Utra duduk di posisi 2 dengan 19 angka Nama terakhir ada pemain Fenerbahce, Jadon Osterwald Menjadi pemain andalan pelatih skaliber Jose Mourinho Menunjukkan Jadon bukanlah pemain sembarangan Dua pemain Timnas Indonesia, Mesil Gers dan Eliano Reinders diharapkan bisa memujuk pemain yang biasa mentah sebagai fullback kiri itu Untuk membela Timnas Indonesia Segenar diketahui, Mesil Gers dan Eliano merupakan teman masa kecil Jadon Kelar lagi FC Twente versus Fenerbahce dua pekan lalu, Mesil Gers terlihat berbincang di akhir pertandingan Apakah ini pertanda Jadon segera gabung Timnas Indonesia? Bagaimana pendapat kalian, Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya Turis chat Ments di kolom komentar ya P mari kita School